Selamat siang rekan-rekan Motovlog Gimana pun berada ya di seluruh Indonesia Ini sekarang saya sedang berada di Gumelar Tapi ini panas sekali Ini jam 1 Di belakang saya itu adalah Bukit Kapur Di sini Daerah perbukitan Kapur Tanahnya juga Tanah Tanah liat berkapur Perbukitan Kapur Sekarang ini saya berada Desa Dharmakradenan Kecamatan Najibarang Kita mau ambil arah ke Purwokerto Jalan dari Pancasan Yang sebelum Semain Bima Kesana ke Kecamatan Gumelar Tapi ini kita berada Di perbukitan Kapur Area perbukitan Kapur Jadi di sini banyak penambangan Kapur-Kapur itu Kapur apa ya Kapur Dolomit Atau Kapur Apa Yang penting kita mau Reading aja jalan-jalan Salam Satu Aspal Salam Safety Reading Yuk kita jalan ke Arah ke Purwokerto Ini Maksudnya Najibarang Najibarang masih bagian dari wilayah Purwokerto juga sih Jadi Purwokerto bagian barat Kalau Purwokerto kan ibu kota banyak Mas Najibarang Kecamatan Maksudnya Kabupaten Banyumas Jawa Tengah Indonesia Kita cek dulu ya Bensinnya Oh Tinggal Tiga setrip Tiga setrip berarti 6 liter Lebih dari cukup lah Untuk nyampe ke Purwokerto ya Oke Kita jalan aja Ini suasananya panas ya Oh ini lupa helm Belum tak klik Harus di klik ya teman-teman Helm ya Biar gak lepas Ini kita di Taman Di Ponegoro ya Tuh bukitnya di belakang Ini di Ya pokoknya ini pun Masuknya daerah perbukitan ya Perbukitan Batu Kapur Ini suasana Desanya Kampungnya ya Jalanya ya Jalanya tuh cukup Lengang ya Teman-teman Ini ada Disini ada Jalur Angkotan Mikro ya Mikro bus Yang dari Purwok Dari Haji Barang Kau juga Cuma jarang lah ya Karena penumpangnya Yang jarang Jalanannya cukup Bagus ya Astalnya Astal Kulis Kita mau ambil Buat ini ya Buat apa Buat ambil Buat thumbnail dulu Tuh bukit kapur semua Itu disebelah Kanan saya Tuh bukit Gugusan Bukit kapur Tapi walaupun Jalanannya Lengang dan Bagus Jangan Ngebut Ngebut ya Teman-teman Kali Jalanya Banyak Terokan Kita nikmati aja Perjalanan Siang hari ini Dari Jarmak Radenan Menuju ke Haji Barang Kota Jalanannya Jalanannya ous ya perpokerto disana ya dibawah gitu ya ini panas ya cuasanya panas tapi tapi anginya kenceng ya kemana ini jalannya ini saya juga baru sekali ya lewat jalan sini ya teman-teman ini ada L300 bawah kayu tapi ini tikungan ya jadi mau nyari ke depan udah ada mobil lagi hari jalannya kecil ya tetap bisa papasan sih tapi harus pelan-pelan ini udah ngesen ngana mau nyalip aku mau belak Oh ya tuh ya tepeng-teping kampung ya teman-teman ini banyak orang yang apa yang ngambil apa-apa sih namanya yang bakari kapur itu ya tuh kapur semua tuh temen-temen tuh ya temen-temen tuh bukit kapur ya tuh tuh kapurnya tuh jadi ini termasuk perbukitan area perbukitan gunung kapur tapi di sini juga ada beberapa ada penambang emas juga di sini kepala bang emas kecil-kecil apa namanya orang-orang bakari batu kapur wuuh ini kalau mau malam gelap kayaknya ini nggak ada lampu kalau itu penambangan batu kapur itu juga area penambangan batu kapur ya cuma itu dari itu kayaknya dong dari petes menjima yang yang nambang kalau warganya kecil-kecil kayak gitu itu takut ada terbawa aku Dilarang masuk area pertambangan Ini bapak-bapak jualan es Tenang pak, tak teman ini Ini jalannya menurun ya teman-teman Terima kasih telah menonton Kalau malam-malam lewat sini pasti gelap Karena gak ada ketatangan jalan ya Jalannya menurun tapi sih gak parah Itu ya biasa lah Ada pak polisi lagi patroli Ini ada bagian yang jalannya yang rusak ya Walaupun gak parah Nah ini mulai nih ada debu-debu Ini sedikit rusak ya Karena longsor ya Ini jalan asalnya ya Makanya ada penahannya itu dari satu Tapi itu cuma berapa meter aja Itu karena longsor itu rusaknya Terima kasih telah menonton 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 Menurun Oh itu yang tambangan ini ya Terima kasih telah menonton 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 Nah kita udah sampai Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton